Nah jadi kabliyah itu adalah gunanya menyempurnakan, mengusahakan supaya yang wajibnya menjadi sempurna. Nah sedangkan fungsi bakdiyah, sambayang bakdiyah fungsinya menutupi. Kalau ada kekurangan-kekurangan khusus dalam yang wajib tadi, nah bakdiyah ini kita bisa khusus, itu bisa menutupi. Bersegera kepada ibadah-ibadah sunat, rajin, gemar melaksanakan ibadah sunat, serta malas, berat melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Itu tanda mengikuti hawa nafsu, bukan mencari keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita sembah yang sunat, rajin, tapi sembah yang wajib malas. Besadakah yang sunat, rajin, besadakah yang wajib, malas. Menuntut ilmu yang wajib, malas. Menuntut ilmu yang sunat, rajin. Itu pertanda langkahnya keadaan bujur. Pertanda langkahnya tidak benar. Karena bukan mencari keridaan Allah. Tetapi yang dicarinya adalah hawa nafsu, menunaikan kehendak keinginan hawa nafsu. Nah para muhibbin rahimakumullah. Bayajibu alal insan ayyukaddimal wajibati alal nawafil. Wajib atas seseorang mendahulukan perkara-perkara yang wajib atas perkara-perkara yang sunat. Nah itu wajib. Illa antakuna min kamalih Kecuali perkara sunat itu merupakan bagian kesempurnaan perkara yang wajib. Kecuali ibadah sunat itu bagian dari kesempurnaan ibadah wajib. Nah maka itu boleh didahulukan dari yang wajib. Seperti sunat kabliyah. Sunat ba'diyah. Falahu yukaddimuha alal wajib Boleh dia mendahulukan kabliyah ba'diyah itu atas yang wajib. li'annaha karna itunawa fil qabliyah ba'diyah tadi tu'inu alal huzur membantu atas kehadiran hati kehusuan hati pihi pada yang wajib alladihuwa yang adalah itu kehadiran hati arruh merupakan ruh pihi pada yang wajib itu. Nah para muhabbin rahimakumullah Umpamanya kita ada qadaan sembahyang. Qadaan sembahyang wajib. Sembahyang paru. Nah ini kita wajib mengqadanya. Wajib bersegera mengqadanya kalau ketinggalannya tidak uzur. Sunat bersegera kalau ketinggalannya itu karena uzur. Contohnya yang kada uzur. Orang sudah azan subuh bangun dah. Berapa aja orang bang subuh? Gula anggalik di tilam. Orang sudah azan subuh. Tagu ringan. Bangun jam tujuh. Ini orang kada sembahyang subuh tanpa uzur. Ini wajib bersegera mengqadanya subuh. wajib bersegera mengqadanya subuh. Makan pagi berdudi. Kada subuh dulu. Nah karena meninggalkan subuh tanpa uzur. Ada lagi orang yang meninggalkan itu karena uzur. Contohnya Inyal gurim jam tiga subuh. Tidurnya jam dua jam tiga belum lagi masuk waktu subuh. Begitu bangun jam tujuh. Kadang mendengar orang azan. Kadang mendengar orang sembahyang. Begitu bangun pukul tujuh. Nah ini ketinggalan subuh karena uzur. Uzur. Nah semacam ini sunat menyegerakkan mengqadah. Sunat. Boleh aja makan pagi gitu loh. Ada apa-apa habis mandi-mandi sembahyang makan pagi. Kayaknya habis makan mengqadah. Tapi kalau yang pertama tadi mesti segera mengqadah. Kalau dilambatkan menambah dosa. Menambah dosa. Nah dalam hal mengqadah yang wajib itu boleh kita mendahulukan yang sunat. Asal yang sunat ini merupakan bagian dari kesempurnaan yang wajib itu. Contohnya sunat subuh. Kan kita ketinggalan subuh nih. Kalau kita mengqadah sunat kita apa diqadah apa langsung wajibnya. Nah sunat tetap diqadah. sunat subuh dulu kaldaan hanya subuh kaldaan lagi. Nah kenapa boleh mendahulukan yang sunat? Karena sunat subuh itu bagian dari kesempurnaan subuh. Nah itu boleh. Sunat kabliyah sembahyang kabliyah itu disyariatkan untuk memanaskan hati. Menghajirkan hati. Supaya waktu sembah yang pardu itu nantinya hati sudah siap. Kan kalau kita habis sibuk-sibuk sibuk-sibuk Allahu Akbar sembuh yang juhur. Nah hati ini masih ke pekerjaan kita yang tadi. Tapi kalau dahulu oleh kabliyah Allahu Akbar kabliyah zuhur. Ini hati biar kita dulu kemana-mana. Karena begitu selesai kabliyah pardunya itu hati ini sudah panas dengan ibadah. Sudah mantap. Jadi kabliyah itu adalah gunanya menyempurnakan. Mengusahakan supaya yang wajibnya menjadi sempurna. Nah sedangkan fungsi ba'diyah sembahyang ba'diyah fungsinya menutupi. Kalau ada kekurangan-kekurangan husuh dalam yang wajib tadi nah ba'diyah ini kita bisa husuh itu bisa menutupi. para muhibbin rahimakumullah Jadi kalau urusan mendahulukan yang sunat dari yang wajib itu boleh asal yang sunat itu adalah bagian dari kesempurnaan yang wajib. Jangan lupa tombol subscribe like and share dan